Kemudian Agus Helgurti Yudhoyuna berbicara mantap soal kesiapan wajib sebagai calon wakil presiden. Ahayu belakangan di gedang-gedang bakal menjadi cowok presiden dan tinggi alis wasaedan. Presiden menyesuaikan frekuensi. Apa yang berakali masih bisa disesuaikan satu sama lain. Tapi yang jelas, bahwasannya hubungan yang baik selama ini sudah terjalin. Ketua Partai Mumpah Agus Helgurti Yudhoyuna berbicara mantap soal kesiapan wajib sebagai calon wakil presiden. Ahayu belakangan di gedang-gedang bakal menjadi cowok presiden dan tinggi alis wasaedan. Kita menyesuaikan frekuensi. Apa yang berakali masih bisa disesuaikan satu sama lain. Tapi yang jelas, bahwasannya hubungan yang baik selama ini sudah terjalin. Berarti Ahayu ya, pintar manuver Ahayu ya. Dia dekati Anies Baswedan, dia minta restu sama Surya Paloh. Jelas memang, Surya Paloh lah yang akan menentukan sesungguhnya ya. Sepanjang Surya Paloh berkenan, maka Ahayu menjadi wakil presiden ya. Teoretically, diserahkan kepada Anies. Tapi faktanya atau praktiknya, ya tetap Surya Paloh yang lebih menentukan determinan. Setelah yang kita nominasikan, kita cari, kita lihat lagi, kita lihat tanda-tanda dan bahasa dari berbagai aspek yang memungkinkan hingga pasangan Pak Aniesnya seperti apa yang diharapkan oleh beliau lah. Kenapa? Ya kami, saya pribadi tentu ingin mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, di mana pun itu, harus siap. Yang jelas, sekarang kita hukus dulu saja. Bagaimana partai-partai kami ketiga ini, Nasdaq Depoklas dan BKS, bisa semakin menyatu dalam arti tadi pikirannya, pandangannya. Kemudian kalau banyak yang bertanya, terus kapan? Nah kapan ini tentu menunggu momentum. Dapatan itu disampaikan Ahayu selesai bertemu Paloh di Isma Dusan Tarakon dan di Jakarta. Ahayu memastikan ini siap menjalani tugas dalam keadaan apapun dan dimanapun. Mas Ahayu ini kan dukungan dari internal Mas Ahayu menjadi cawapres. Pak Anies kan terus menguat nih. Nah kemarin disebutkan juga kriteria Mas Anies soal cawapres. Optimis nggak Mas Ahayu terkait itu? Ya, kalau saya hanya ingin terus berpersangga baik, berpersangga baik terhadap apa yang terus kita semua itiarkan sambil terus mempersiapkan diri. Dinamika yang terjadi, kalau kita lihat, kalau kriterianya adalah harus dari partai koalisi, maka Ahayu adalah calon satu-satunya. Karena mungkin kalau diambil dari PKS, ya itulah nasib PKS. Karena selalu kena yang namanya politik negatif kempen, blackmail. Selalu dia mendapatkan surat hitam. Jadi sehingga Anies pun khawatir kalau dicalonkan oleh PKS, wakilnya PKS. Tetapi, Ahayu adalah pilihan seandainya harus Ahayu. Nah harus dari partai politik. Tapi dari sini kelihatannya PKS selesai. Mudah-mudahan PKS tidak tersinggung dan tiba-tiba ambil tawaran istana yang dua menteri tadi. Gosipnya ya, gosipnya sekali lagi. Karena terkesan sepertinya istana tidak menginginkan terbentuknya koalisi yang mengusung Anies Paswedan ini. Makanya dimusuhin Nasdem. Ada yang meminta agar kursi Nasdem ditarik, dikeluarkan. Nah kalau seandainya PKS tergoda rayuan itu, maka Nasdem out. Kemudian PKS in. Dan koalisi pun tidak jadi. Mudah-mudahan tidak terjadi karena kita menginginkan a genuine presidential election. Kalau bisa, dihilangkan presidential threshold-nya. Tapi kalau memang tidak bisa karena memang tidak ada keinginan, minimal tiga pasangan calon bisa dikeluarkan. Di samping itu, AU mengatakan saat ini Demokrat masih terus fokus memantapkan bekal poros koalisi bersama Nasdem dan PKS. Soal tanggal deklarasi koalisi, AU mengatakan ketiga pihak sedang menciptakan rukunnya. Dia memastikan koalisi yang nantinya terbentuk benar-benar solid. Tiga partai ini saling berkomunikasi, saling menjajaki, kemudian juga saling merekatkan. Agar ini benar-benar kompak menuju di 2024. Walaupun di awal-awal ini mulai ada diskusi yang cukup menarik mengenai calon wakil presiden. Siapakah yang cocok untuk menampingi Anies Baswedan di 2024? Apakah Aher, Amat Heriawan dari PKS, ataukah AHY dari Partai Demokrat? Jadi dua-duanya ingin mengusung calon wakil presiden menampingi Pak Anies Baswedan. Dan dalam perkembangannya kemarin, ini AHY bertemu dengan Anies Baswedan di rumah Anies Baswedan dan ini diskusi cukup panjang. Dan pihak Anies ini kelihatannya nyaman dengan AHY dan AHY juga nyaman berdiskusi panjang dengan Pak Anies Baswedan. Itu artinya, saya melihatnya, ada kemestri antara Anies sama AHY. AHY menyebabkan dirinya berperasangka baik soal pencetokan dengan kriteria jauh hasil dikandang di atis yang memastikan terus beritian dan mempersiapkan diri. Ya, kalau saya hanya ingin terus berperasangka baik, berperasangka baik terhadap apa yang terus kita semua ikhtiarkan, sambil terus mempersiapkan diri. AHY juga berkunjung ke Partai Demokrat, ke Surya Paloh. Yaitu dari Pak Anies Baswedan, AHY ini bertemu dengan Pak Surya Paloh. Ternyata juga membicarakan hal-hal yang menarik terkait politik, terkait koalisi, juga terkait dengan kesehatan Pak Surya Paloh sambil makan-makan. Di samping itu, AHY mengatakan saat ini Demokrat masih terus fokus memantapkan Dukal Poros koalisi bersama Neslim dan BKS. Soal tanggal deklarasi koalisi, AHY menekankan ketiga pihak sedang menciptakan momennya. Dia memastikan koalisi yang nantinya terbentuk benar-benar solid. AHY nyaman juga untuk bertemu dengan Pak Surya Paloh. Apakah ini sinyal bahwa AHY memang benar-benar siap untuk mendampingi Pak Anies Baswedan di 2024. Jadi kalau kelihatannya memang AHY siap teman-teman. Diberi tugas apapun beliau siap untuk menjalankan. Termasuk mungkin untuk mendampingi Pak Anies di 2024. Lalu bagaimana dengan BKS teman-teman? Yang BKS kemarin mengusung AHY untuk menjadi duetnya Pak Anies Baswedan. Ternyata sampai hari ini ada perjuangan yang serius juga dari BKS untuk menduetkan Anies sama AHY, yaitu Ahmad Heriawan. Namun kalau kita melihat perkembangan juga, ini pada akhirnya BKS juga harus legowo. Siapapun jawab presinya nanti akan dipilih oleh Pak Anies Baswedan. Kalau kita melihat calon presiden, kita perlakukan dia sebagai manusia biasa. Dia adalah manusia manusia. Kenapa begitu? Tidak ada manusia yang sempurna. Satu. Karena itu kelebihan dan kekurangan itu harus in comparative perspective. Dalam perspektif perbandingan. Misalnya, apa kelebihan Anies dibandingkan Ganjar? Maka, yang paling bisa diukur adalah hal-hal yang measurable, yang terukur. Nah, hal yang terukur itu ya kita bisa cari satu-satu. Misal, yang paling jelas pendidikan. Anies jelas berpendidikan lebih baik dari Ganjar. Ganjar cuma S2 dan semuanya di dalam negeri yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa Inggrisnya juga pasti lebih baik Anies. Sementara Anies, S2 dan S3-nya sampai PhD di luar negeri. Nah, dari sisi itu, Anies jauh lebih baik. Kan? Oke. Kemudian berbahasa Inggris, Anies jauh lebih baik. Nah, tapi pengalaman menjadi gubernur, Ganjar lebih baik. Karena Ganjar dua periode. Anies satu periode. Tapi Anies punya lagi kelebihan. Pengalaman jadi menteri. Anies punya, Ganjar tidak punya. Apalagi misalnya, pengalaman jadi anggota DPR. Sebaliknya, Ganjar punya, Anies tidak punya. Kan begitu? Lalu, kekuatan partai politik. Ganjar punya real, PDIP asal didukung oleh PDIP. Tapi Anies tidak punya. Jadi, kalau kita mau membandingkan, bandingkanlah hal-hal yang sifatnya objektif. Measurable, terukur. Nah, nanti kalau subjektif, misalnya, keberhasilan, memimpin daerah, dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul dikuantifikasi secara benar dengan basis yang sama. Jadi, apple to apple. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Prabowo, pengetahuan tentang pertahanan, tentang geopolitik pertahanan, mungkin Prabowo lebih baik. Karena Prabowo adalah seorang Menteri Pertahanan yang sebelumnya adalah seorang Lieutenant General. Kan begitu? Pengalaman sebagai petarung di dalam Pilpres, Prabowo lebih baik. Karena sudah tiga kali, walaupun kalah. Kira-kira begitu. Jadi, selalu ada kelebihan dan kekurangan.